Kayak kemarin ke tempat balas Keseruan apa ya yang ada di catatan si bocil hari ini? Ini dia catatan si bocil Seru banget loh Perias maya Nah, halo mas saya Kalian cari saya Tangannya taruh Nah, gitu Kayak kalau di yoga namanya Namastik tangannya Relax, relax Kak Cila, ini mah dan mururin Stress, ya ya malah Tambah stress, Kak Cila Ada adi yaitu sama Aisyah Pergi sih, pergi sih Kamu kenapa menurut saya? Kak Diet lagi suka makan apa? Minuman apa? Kak Diet suka lagi pingin tongkrongan kemana? Tuka yang kayak color-color senja-senja gitu Apa yang color-color full gitu? Hmm, yang apa ya biasanya? Kenapa sih? Alvin sama Marvel Kalau mau ikutan di sini ya ikutan aja Tapi gak usah ngos-ngosan gitu juga kali Ih, bukan itu mas Zaya Tadi kan aku lewat room Aku denger kalau korlip baru kita udah mulai kerja hari ini Masa sih? Yaudah, Kak Diet suka yang kemana? Bentar ya, aku cari dulu Kemana ya? Ih, kan korlip baru kita Habis ngecek lokasi liputan kita Nah, bagus dong Kan liputan aku selalu sakut, sakut Ya kan kalau aku tuh ya Liputannya itu langsung Selesai, cus Kayak kemarin ke tempat balet udah Ke whole climbing udah Habis itu ke tempat ular udah Semuanya udah Ketempat burung semuanya udah Perhias mayat? Nah, halo mas Zaya Liputan prias mayat itu tugas kamu kan? Ketahuan lagi Lagi-lagi ketahuan Mas Zaya, mending kamu langsung ke prias mayat aja deh sekarang Daripada dimarahin sama Korlipnya Oh iya, bener juga Oke, bye Bentar Kak Diet ya, bye Bye Eh 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 Guys Baik dulu Korlip itu apa ya? Koordinator Liputan Oke Cepet-cepet nanti dimana ini Oke, bye Halo good people Kembali lagi di catatan si Bocil Seru banget loh Kali ini mas Zaya akan mengunjungi Salah satu rumah duka terbesar di Indonesia Rumah duka Grand Heaven Yang terletak di daerah peluit Jakarta Utara Nah, rumah duka Grand Heaven ini memiliki berbagai macam fasilitas Serta akomodasi terlengkap yang dibutuhkan oleh keluarga Dan dirancang dengan suasana yang modern Kira-kira apakah mas Zaya akan menyelesaikan liputannya? Atau seperti yang udah-udah ya? Yuk kita lihat sama-sama Yaya, kita udah sampai nih Kok tempatnya kayak gini Kak? Bagus banget Cuman melalupun ini kayak bintang lima gini Tapi aku tetep takut banget sih Kak Iya Ini tuh namanya rumah duka Grand Heaven Katanya tuh disini tuh emang rumah duka Tapi suasananya tuh kayak hotel gitu loh Oh, perasaran gak sih? Kita masuk aja yuk Hmm Kak Cila aku takut Kak Cila dulu nih masuk Eh, ya kamu dulu lah kan Ini dulu reporter dulu baru kamera Yuk Udah, gak usah takut gitu Oke Kak Cila, ini kok bagus banget sih? Iya makanya kamu ngapain takut kayak gitu orang bagus gini wangi Ayo Eh cepet Yuk kita sekarang mau ketemu sama direkturnya nih Kak Cila, ini dimana orangnya? Iya, katanya dia di lantai atas Coba kamu nih Coba, pelan-pelan aja Ya Kalian cari saya Iya Iya Ya ampun Mas Zaya Cakep banget Pak Direkturnya Aduh, gemas Saya Mas Zaya, reporter Kili Dari, dari Nek TV Dari catatan si bocil Saya mau disini Bawa wawancara Rumah Duka ini boleh gak Pak? Boleh Kalo prias mayatnya ada gak Pak? Ada Jangan itu Jangan kesitu Pak, jangan nyanya Saya mau tanya-tanya aja Pak Boleh Saya mau lihat ruangan-ruangan disini ya Pak? Boleh, yuk kita kesana Ayo Yaudah sekarang kita mulai ya Sambil kita cari blocking-an buat opening dulu Oke Oke Nih mic-nya Yuk Pak, sekarang kita lihat-lihat Pak Tuh kan rumah duka ini emang kerasa banget bintang limanya Dari lobby-nya kita bisa ngeliat Kalo tempat ini luxury banget loh Good People Hi Good People Hari ini Yaya lagi ada di Rumah Duka Grand Heaven Di daerah Fluid Sekarang di sebelahnya Yaya Udah ada direktornya Ada Pak Li Dan akan temenin Yaya hari ini Bu, temuk terus ya kan Pak? Betul sekali Yuk Good People Ikutin Yaya terus ya Kegiatan hari ini Yuk Pak Oke Yuk, liat-liat Yuk, liat-liat Yuk, panyain tuh Ngapasih kok Petunjuk-petunjuknya kayak di airport gitu Kak Cila Kak Cila udah bawel ya Airport Oke, bukan netra Nah, kalo itu apa tuh? Kok kayak di bandara gitu? Betul Betul Jadi memang untuk signage kita sendiri Memang konsepnya seperti di bandara Kalo misalnya kamu pernah ke bandara Di luar Pasti Kamu akan liat signage-signage kayak begini kan? Hmm Jadi kayak ngasih tau tempatnya dimana? Betul, karena ini journey to heaven Jadi ini ada tempat transit untuk ke surga Seperti ini Ah, nggak gitu ya Every time netra Sekarang kita mau kemana nih Pak? Ada tempat yang bisa aku tanya-tanya lagi Pak? Boleh, sekarang kita ke belakang Kita ke kamar jelasan Hadiat, ini kata dimana sih? Kok lapangan gede banget kayak gini? Kita mau liputan proyek orang ya? Pakai ada escapotor segala tuh? Ih, bukan kak Ini tuh kita ngomongin paramotor Hah? Paramotor? Bentar-bentar Paramotor? Para itu kan artinya banyak motor Kalau gitu ya kendaraan motor Berarti ada motor banyak gitu Mereka mau kebut-kebutan motor Bukan kak Itu pakai mesin gitu Ada baling-balingnya Yaudah ya kak Buruan lah Lama Kerennya Tahu nggak sih good people? Para motor berhasil mencatat rekor dunia Dengan penerbangan paling tinggi Mencapai 25.590 kaki Oleh Ramon Morila Saumeron Kak Cila Kak Cila Aku agak takut nih Kak Cila Nggak, nggak apa-apa Itu kan kosong ya Pak petinya Kosong kok Tapi kayaknya gerak-gerak ya Pak Nggak, apa sih?